Hai teman-teman semua apa kabar balik lagi foodi Hayati sekarang aku mau kulineran-kulineran ikan nah ikan yang aku mau makan ini adalah ikan yang unik terus juga masakannya enak terus tempatnya juga rame banget banyak banget fansnya ikannya tuh kayak ikan khas-khas dari kayak selawesi selatan gitu terus aku sebenarnya udah pernah coba sebelumnya dan ternyata menurut aku itu cukup enak makanya aku mau share ke kalian semua ya udah yuk sekalian kita langsung aja beli makan siang ikan malu-malu kucing Oh bukan kucing malu-malu ikan ayam-ayam malu-malu ikan seru nih udah makin siang ini udah yang kedua ngebakar keberapa tadi bang kedua ya season kedua nah ini abangnya lagi siap-siap buat ngebakarnya itu arangnya pakai arang apa bang kok tipis-tipis batok kelapa Oh pakai batok kelapa harinya spesial pakai arang batok kelapa ada cabangnya enggak bang selain di sini Oh di muara angke Oh patesan enak dari muara angke ya pusatnya justru di muara angke ya ini cabangnya ya ini kan ayam-ayam bakar ya Pak ya iya ikan ayam bakar Andalannya yang paling laris apa sih Pak ayam-ayam ikan ayam-ayam bakar atau yang paling paling palu mara ayam-ayam bakar sih paling banyak Oh aku pesennya palu mara kalau ikan ayam-ayam bakarin ikan ayam-ayam bakar berapa satu sama dibakar atau dibakar sama aja adanya Oh aku mau dong satu aku tambah satu ya yang bakar pengen nyobain bestsellernya iya boleh nah ini udah mulai dibumbuin ya Pak ya nah ini lagi bikin palu mara ikan ayam-ayam yang aku pesen ini seger banget karena ada kuah-kuahnya itu daun kemangi ya kayaknya udah hampir jadi nih udah jadi tinggal kasih kuahnya aja biasanya dalam sehari bisa habis berapa ikan ayam-ayam Kak kayaknya laris banget ikan ikan ayam-ayamnya di sini 200-an ya Wah sehari bisa habis 200 ikan ayam-ayam di sini kan ayam-ayamnya dimasak apa aja Kak selain dipalu mara sama dibakar di saus padang terus manis asam manis tiram saus tiram mentega di steam juga bisa mantep nih Nah ini dia ikan ayam-ayam yang aku pesen tadi tapi yang ini dimasak palu mara kasulawesi dia pakai kuah gitu terus yuk kita lihat-lihat dulu nih ekornya copot nih wajahnya si ikan ayam-ayam tuh kayak gini nih tuh termasuk salah satu ikan yang jarang kita temuin di Jakarta tapi di beberapa supermarket aku pernah lihat sih ikan ayam-ayam ini terus dia ekornya tuh juga lihat deh ekornya tuh dia kayak berbintik-bintik gitu loh kayak ada tutul-tutulnya ya kayak macan tutul tuh kan terus di atasnya itu dikasih ini daun kemangi ditabur daun kemangi kita pindahin ada cabai rawitnya juga terus ada bumbu-bumbunya di sini tuh berempah banget ini agak pedes sih karena ada cabai rawit ini dia mukanya muka ikan ayam-ayam kayak fosil ya Wow agak serem ya udah kita coba enak apa ikan ayam-ayam ini enak sih aku udah pernah coba makanya aku mau vlogging buat kalian aku mau share tapi coba masakan hari ini sesuai nggak mako ya kita makan yuk nah disini setiap pesan ikan kamu dapat sambal sambalnya itu ada sambal mangga tuh macem-macem tau nih ada sambal mangga terus ini sambal apa nih dicampur ke sini sih uh 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 pedes banget ini enak nih apa ya aduh enak banget Oh ya makasih mas nih ikan bakar aku udah dateng ini bestsellernya disini nanti kita coba juga sambalnya dulu sambalnya dulu yang coklat ini ini sambal kacang enak-enak-enak sambalnya enak-enak ini pedes banget sih kita campur dulu mamanggain nanti lebih yahut kalau kurang pedes lagi dikasih tomat sama ada irisan rawit hijau sama sedikit bawang merah ini aku campur nih kayaknya aku tuh pecinta ada sambal mangga apalagi kalau di restoran Sunda hehehe endul yaudah kita coba yuk ikan palumara kita colek-colek dulu eh sebelum kita colek-colek kita cobain kuahnya dulu sih kayaknya ada daun kemanginya enak nih kayaknya enak Bismillahirrahmanirrahim kuahnya aja tuh udah seger banget ada rasa kayak asemnya ada wangi daun kemanginya enak nih mirip-mirip kayak pindang patin gitu loh pokoknya enak aku suka seger udah kita langsung ini ke ikannya udah diiris-iris kayak gini sih dia jadi gampang buat kita colek-coleknya pake tangan lebih enak ya sebenarnya apa kita pake tangan aja panas gak sih oh nggak cukupan tapi ada kuahnya nih ada durinya jadi kita pake tangan aja yuk aku cuci tangan dulu ya kita dikasih kobokan juga sih nih disini sendoknya pensiun dulu buat nanti ambil kuah sekarang kita ambil dagingnya sebenarnya ini berdaging-daging tuh lihat ini rangka durinya kamu bisa lihat tuh gampang banget copotnya kita cobain Bismillahirrahmanirrahim ikannya juga enak sih ikannya tuh nggak yang overcook gitu loh jadi nggak terlalu keras biasanya kan ikan kalo masaknya terlalu over dia kan jadi keras ini masih enak sekarang aku mau taruh sambalnya aku pake sambal kacang tanahnya sama sambal manganya aja aku campur kacang tanahnya sama sambal kacang tanahnya sama sambal kacang tanahnya sama sambal manganya tapi nasinya juga lumayan banyak kok tuh liat deh yuk pakai daging lagi pakai kuahnya dikit pakai sambal manganya makan nah sekarang aku waktunya cobain bestsellernya disini itu adalah ikan bakar ayam-ayam jadi ini yang paling laris disini yuk kita makan ikan bakarnya nah tetep dengan sambal-sambalan tadi paketannya kita taruh disini ini rawitnya aku nggak mau soalnya yang merah nih udah pedes banget nih jodohnya sambal manganya tuh ikan bakar ayam-ayam pake sambal mangga sama ada sambal kacangnya kalo kamu masih ngerasa kurang seger kamu bisa tambahin si jeruk nipisnya sekarang aku mau cobain ikan bakarnya liat dagingnya itu tebel banget tuh ikan ayam-ayam ini tebel juga ya dagingnya tuh wah tuh liat deh terus dia kayak bisa lepas-lepas gitu loh jadi seapa namanya ada kayak layer-layernya gitu dagingnya tebel banget kita cobain yuk dan durinya tuh kayak cuman tengah di tengah gitu aja bismillahirrahmanirrahim hmm hmm enak ikan bakarnya enak ada bau-bau smokey ya gitu loh yang namanya juga dibakar di barbecue jadi smokey gitu loh enak-enak sekarang pake sambalnya ini digadoin aja juga udah enak sih pake nasi putih makin perfect tapi karena aku udah makan nasi putih tadi kan masak pesan nasi putih lagi ini aja yuk hmm pake sambalnya ini juga enak nih pake sambal kacang sama sambal mangga ya juga enak nih sedap hmm hmm nih liat nih pengen dibakar mukanya udah gak gitu keliatan nih kita dia kan pipinya ikan ayam ayam ini pipinya lumayan cabi ya gede ada dagingnya gitu disini ya tuh liat deh kayak empuk ya kayak daging pipinya ikan ayam ayam kita makan kecabiannya dia haha sambal mangga lagi hmm hmm disini tuh rame banget jadi kalo jam-jam makan siang karena disekitar situ banyak kantor gitu loh jam-jam makan siang itu rame sekali keep siang siang yang yang segera susah ada temen 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 Terima kasih telah menonton!